Nah seperti ini cantiknya ya, ini sampai kemakan usia Pada berantakan, perhatikan teman-teman tumbukan itu Dan ini tumbukan batu andesit, kita gak tau ya Banyak sekali yang masih tertanam seperti ini, yang masih tertimbun seperti ini Saya meyakini teman-teman bahwasannya di bawah kita ini adalah sebuah candi Seperti itu masih tertimbun batu-batu andesit Betapa cantiknya ya teman-teman Pemimpin juga, ketika pemimpinnya sangat memperhatikan peninggalan-peninggalan leluhur Saya yakin dan percaya pemimpin dari Majokota nanti akan bisa melihat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Majokota TV semuanya ya Kali ini kita berada di kemasan tani Di mana di kemasan tani ini ada sebuah candi yang sangat megah sekali Yang hancur lebur karena menurut cerita atau konon cerita Candi ini dibem Dilululantakan oleh pemerintahan Belanda zaman itu Jadi teman-teman kalau kita pakai logika, kalau kita pakai nalar ya Bukan hanya dari agama antaragama yang menghancurkan dari candi-candi yang ada di kawasan Mojokerto Tetapi campur tangan-tangan setan dari Belanda Itu pun banyak sekali yang menghancurkan kebudayaan kita Menghancurkan dari tinggalan-tinggalan leluhur kita Karena negara semakin hancur Budayanya atau adat istiadatnya Itu akan rapuh teman-teman Jadi seperti apa Sebuah candi yang megah Yang masih banyak sekali Relief-relief yang terdapat di sekitar Dari rimbunan candi itu Masih tampak jelas sekali Seperti apa Ikuti terus Mojokerto TV Ke kemasan tani Oke Teman-teman semuanya ya Di hamparan persawaan yang sangat indah seperti ini Ternyata menyimpan banyak sekali Sebuah cerita-cerita Di jaman era Majapahit Ketika Kejayaan Majapahit Meliputi semua wilayah Yang ada di Kabupaten Mojokerto Disinilah ada sebuah pusat peradaban Yang dimana disini terdapat sebuah candi yang sangat luar biasa besarnya Tetapi sayang sekali Candi itu hancur Dan konon Candi itu memang sengaja dihancurkan oleh kolonial Belanda Agar Budaya kita hancur Adat-istiadat kita hancur Ya Ketika budaya kita Atau adat-istiadat kita hancur Negara kita Atau Kesatuan negara kita Mudah untuk Dikalahkan Atau mudah Untuk dihancurkan Jadi Di depan kita Tepat di depan kita Ada sebuah pohon yang sangat besar sekali Tapi sayang ya Pohon ini kelihatannya sudah tidak Ada daunnya Alias sudah Is dead Ya gitu teman-teman Jadi disini sudah kelihatan sekali Banyak sekali Batu-bata yang Perserakan Di Area persawaan ini teman-teman Batu-batu pun sangat banyak sekali Jadi kita akan melihat Mengeksplor Ya seperti apa Besarnya candi Dan seperti apa Bagusnya Yang tersisa saat ini Ya Teman-teman Jadi Kita lihat Bagian sini ya Sudah banyak sekali Betebaran Dari batu-bata merah Seperti ini Ini adalah Situs kemasan Tani yang berada di Gondang Mojokerto Jawa Timur Teman-teman ya Jadi disini Di pintu masuk pun Ya Tapi Mbak Tapi Assalamualaikum Om Swastiastu Nunsehu Nunsehu Nah Kita sudah mendapati Banyak sekali Sebuah bentuk-bentuk Dari candi Dan bentuk-bentuk Dari batu-bata Yang Hancur Ya Dan disini Kalau kita melihat Nah Seperti ini Keindahan Atau Relief-relief Yang ada Manisan-manisan Yang ada Ini pintu masuknya Mungkin dibuat Atau ditata oleh Masyarakat Hanya sekedar Supaya Tidak Tambah Hancur Teman-teman Oke Sebelum kita masuk ya Ini ada sebuah Alu ya Sebelum kita masuk Di situ Kita berkeliling dulu Ke Sekitaran Dari Candi ini Ya Betapa indahnya Ternyata Relief-relief Itu masih ada Nah Seperti ini Ditata oleh Masyarakat Agar Tidak Tambah Hancur Agar Selamat Dan mungkin Banyak sekali Bebatuan Yang sudah Hilang Atau Sebuah Batu Yoni Dan lain-lain Sayang sekali Kita keliling dulu Kita mencari Betapa Nah Yang kita Hincang ini Yang kita Hincang ini Adalah Batu Bata merah Yang sudah Menggunung Atau Campur Ya Tidak tahu Kalau di bawahnya Sini Itu Ada apa Ada Masih Adakah Candi Karena ini Masih Dataran Tinggi Teman-teman Seperti ini Seperti Gumuk Atau Seperti Tumpukan Dari Batu-batu Batuan Desit Dan batu Pata merah Seperti ini Ya Masya Allah Kalau kita melihatnya Teman-teman Pecahan-pecahan Seperti ini Yang masih Ada Sebuah Relief-relief Seperti ini Hancur Ini jam berapa ini Setengah 12 Siang Dan memang sangat teri sekali Nah teman-teman Disini kita melihat Nanti di atas sana teman-teman Itu semakin ekstrim Dan semakin Bikin kita Pengen ngamuk Tapi ngamuk Kesiapa gitu ya Nah seperti ini Bentuk-bentuknya Iya kan Ini karya leluhur Dan tidak hanya Satu tahun Dua tahun Tetapi Hancurnya Bisa satu Menit jajah Teman-teman Betapa kita Sebagai anak cucu Melihat seperti ini Tempat yang sangat Luar biasa sekali Dihancurkan Atau Dipem Oleh Belanda Siapa yang bisa Membenarkan Siapa yang bisa Yang Membela Belanda Ketika Belanda Menjajah kita Ketika Belanda Menghancurkan Menghancurkan Leluhur kita Sampai-sampai Tidak hanya orangnya Peninggalannya pun Dihancurkan Begitu kejamnya Dan ini ada di Tengah-tengah Persawan Tengah-tengah Padang Jagung Dan ini memang Tanah pemerintah Teman-teman Seperti ini Nah Itu kan Ini tumbukan Batu patah Tumbukan Batu patah Masya Allah Ini kalau Misalnya Berada di Bali Udah gak lama Ini dibangun lagi Kalau disini Ya seperti inilah Nah Seperti ini Cantiknya ya Ini Sampai Kemakan Usia Karena berantakan Kemakan usia Jadi seperti ini Relitnya sudah Tidak Tampak Seindah Oke Itulah Tampak Luarnya Teman-teman Dan ini Masya Allah Kita lihat Wow Seperti ini Relitnya Jengkel Marah Bercampur Emosi Kalau kita melihat Seperti ini Tapi Mbak Tapi Assalamualaikum Rahayu Rahayu Om Swastiastu Perhatikan teman-teman Tumpukan itu Dan ini Tumpukan batu Andesit Kita gak tahu ya Banyak sekali Yang masih tertanam Seperti ini Yang masih tertimbun Seperti ini Dan saya yakin Itu ada Ada minyak Dan ini memang Tempat yang sangat Disakralkan Saya meyakini teman-teman Bahwasannya Di bawah kita ini Adalah sebuah Candi Seperti itu Masih tertimbun Batu-batu Andesit Semoga aja Yang di bawah ini Segera diekskavasi Dan bisa Memunculkan Sebuah Struktur candi Yang nantinya Bisa dibangun ulang Agar tidak Hancur Dan tidak hilang Sebuah Candi yang sangat Istimewa ini Masya Allah Tapi Mbak Assalamualaikum Nah Masya Allah Betapa cantiknya Teman-teman Relief-relief Seperti ini Ini batu andesit Yang sangat besar Wow Nah Ini Ini Keliatannya Seperti Ada ya Pakatan yang Seperti Borobudur ya Seperti ini Relief-relief Yang memang Sudah hancur Dan Warga Sekitar Sangat Peduli Dikumpulkan Dan ditata Seperti ini Agar tidak hilang Dan agar Tidak semakin Hancur Berantakan Dan ini Ditemukan Di area Persawan Seperti ini Dan ini Teman-teman ya Pohonnya Sudah memang Miss Sengaja dibakar Atau memang Sudah terbakar Sendiri Ya Seperti ini Mungkin aja Memang sengaja Dimatikan Agar Area Area Yang dibawah Itu tidak semakin Hancur teman-teman Kita lihat Batu andesit Banyak sekali Yang masih tertancap Di sini Yang masih utuh Ya Dan Saya yakin Dan percaya Bahwasannya ini Adalah sebuah Candi Yang masih ada Struktur Kita masuk Kembali ya Kita lihat Nah Seperti ini Nah Ini pecahan-pecahan Grabah teman-teman Ya Masih Ditemukan Seperti ini Insya Allah Tapi Nah ini Ya Perhatikan Dan teman-teman Bisa menilai sendiri Betapa Besarnya Betapa megahnya Candi ini ya Banyaklah Banyak sekali Struktur Dan ini mungkin Sebuah Tulisan Atau sebuah Gambar Relief Yang Menceritakan Sesuatu Atau cerita Karena Di Jawa itu Sebuah candi Itu pasti ada Sejarah dan Ceritanya Nah seperti ini Tidak tahu ini apa ya Besar sekali Masya Allah Jadi seperti itu Teman-teman ya Dan ini juga Kelihatannya ada Rongga-rongga Ya Karena Dicengklam oleh Pohon yang sangat Besar sekali Seperti ini Ya Memang betul sih Kalau candi apa Pohon ini Off Harus off ya Ya Agar Yang dibawa Barangkali ada Struktur candi Itu tidak Tambah hancur Ya Nah Sampai disini Bebatuan dari Batuan desit Itu masih Banyak sekali Ya Jadi semoga aja Teman-teman Pemerintah dari Kabupaten Mojokerto Bisa hadir disini Dan bisa menganggarkan Dana Untuk Mengekskavasi Tempat ini Ya Agar tidak hilang Atau raib Atau dibiarkan Begini saja Bisa Dibangun ulang Saya yakin dan percaya Kami Mojokerto TV Selalu mengkritik Ketika menemukan Sebuah Candi-candi Atau struktur Struktur candi Yang berserahkan Tetapi Respon dari Pemerintah Itu kadang-kadang Saya kurang paham lah Atau memang diam Seperti itu Ya Seperti ini Mojokerto kaya Akan peninggalan Leluhur Majapahit Yang menyebar Keseluruh Wilayah Indonesia Tetapi sayangnya Semuanya hancur Dan sedikit sekali Yang masih bisa diselamatkan Karena mungkin Dari faktor anggaran Atau faktor apa saja Pemimpin juga Jika pemimpinnya Sangat Memperhatikan Peninggalan-peninggalan leluhur Saya yakin dan percaya Pemimpin dari Mojokerto nanti Akan bisa Melihat ini Apalagi BPCB Bisa ke sini Untuk Meekscavasi Tempat ini Gitu ya Oke teman-teman Dari Ngondang Mojokerto Jawa Timur Mojokerto TV Melaporkan Untuk Anda Dan Rahayu 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh